Kongres luar biasa Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, mulai Jumat siang. Diklaim, sekitar 1.200 peserta yang memiliki hak suara dan bicara menghadiri Kongres ini, termasuk perwakilan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat. Sejumlah tokoh Partai Demokrat juga hadir dalam Kongres, diantaranya mantan sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali, mantan Wakil Ketua Umum Mark Sopakua, dan mantan Bendahara Nazarudin. Acara KLB resmi dibuka oleh Etty Mandua Pesci, selaku deklarator Partai Demokrat. Dalam sambutannya, Etty menyebut Kongres ini merupakan perlawanan terhadap tirani. Saya membuka pelaksanaan Kongres Luar Biasa Kedua, atau Kongres ke-6 Partai Demokrat. KLB ini adalah lurani, melawan tirani. Kader Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jonny Allen Marbun, membacakan ada dua kandidat ketua umum dalam KLB, yakni Muldoko dan Marzuki Ali. Namun peserta KLB akhirnya memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025. Muldoko hadir di arena Kongres Luar Biasa dengan mengenakan jaket biru Partai Demokrat Jumat malam. Dalam pidatonya, Muldoko menyatakan Kongres Luar Biasa yang digelar sah dan sesuai dengan ADART Partai. Selain menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, KLB juga menetapkan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina. Adalah konstitusional seperti yang tertuat dalam ADART. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekali. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini, walaupun macetnya luar biasa. Saya juga sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini. Ada yang memilih Pak Muldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Ali, inilah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menanggapi diselenggarakannya KLB di Deli Serdang. SBY mengaku kecewa dengan Muldoko yang merebut dengan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut SBY, Kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang ilegal. Dengan demikian, penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat juga tidak sah. Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Sebelumnya, bentrokan terjadi saat masa anti-Kongres luar biasa Partai Demokrat tiba di Sibolangit. Tak jauh dari lokasi acara. Masa pro-KLB mendatangi masa anti-KLB hingga terjadi baku hantam. Kericuhan meluas hingga ke depan SPBU Sibolangit. Bentrok antar kedua masa ini mengakibatkan sejumlah korban luka. Salah satunya petugas keamanan SPBU saat ingin merelai bentrokan. Tim Liputan, Kompas TV